Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 21 Tepat pada saat itu, dan luar berkumandang lagi suara Cu Tian Chun yang nyaring Beng Tai Hiap, mengapa masih belum membenjawaban kepada Chai He? Tentu saja Witing Sintiawa tidak menyahut terdengar suara tawa Cu Tian Chun yang kembali berkumandang baik ya Beng Tujin berapa lama kalian dapat bersembunyi di dalam guawa selesai berkata dia segera mengibaskan tangannya Kita masuki katanya kepada tokoh-tokoh sesali yang memang sudah menunggu kata-katanya ini Cu Tian Chun melangkahkan kakinya ke dalam dua orang gadis yang berpakaian ungu dengan masing-masing tangan membawa lentera menginumnya di kin kanan Kecuali Long Sanit Pe Isuo Yei Hou yang mengalami luka dalam dan sedang menyalurkan hawa murni untuk menyembuhkan lukanya Kiu Chilo Hong Kong Beng serta yang lamnya segera mengikuti Cu Tian Chun dan belakang Keadaan di bagian depan goa terbuka, tidak terlihat bayangan seorang mantisya pun di sana Tentu saja juga tidak ada orang yang menghalangi mereka Cu Tian Chun menggerakan kipas di langannya dengan gaya tenang Pakaiannya yang berwarna hijau terlihat semakin menyulok di sinan cahaya Lentera lengan bajunya berkibar-kibar dia berjalan di bagian paling depan Tampangnya persis seorang pelajar tampan yang penuh perasaan Wajahnya selalu memperlihatkan seulas senyuman Jalannya juga tidak cepat Dia benar-benar menampilkan dirinya sebagai pimpman Serombongan tokoh sesat terpaksa mengikutinya dan belakang Bahkan dua orang gadis yang melayaninya sekarang Uga berjalan di bagian belakang Tapi kedua lentera diulurkan ke depan Agar dapat membengpenerangan kepada Cu Tian Chun Sinar lentera itu khusus sebagai penerangan bagi Cong Hu Hoat Mereka kemanapun mati Cu Tian Chun Beredar dia dapat melihat semuanya dengan enam los Tidak terasa gelap sedikit pun Tidak berapa lama kemudian mereka sudah sampai di tikungan pertama Gowa tersebut celah yang gelap di bah Tikungan juga sudah terlihat Cu Tian Chun menghentikan langkah kakinya Beng Tai Hiap, mengapa masih belum menjawab pertanyaan Chai Hai Seruni sekali lagi Witing Sin Tiawa membalikan tubuhnya menghadap dinding Gowa Dengan kera demikian suaranya jadi berkumandang Sehingga lawan tidak dapat menentukan posisinya yang tepat Lao Siu sudah berunding dengan rekan-rekan yang lem Mereka tetap mengharap Cu Tai Hiap dapat membenwaktu sepenanakan nasi lagi Setelah Beng Cu tersadar nanti Kami akan segera meninggalkan tempat ini Entah bagaimana pendapat Cu Tai Hiap Metu Cu Tian Chun mengedar sekali lagi Dia berusaha menentukan di mana Witing Sin Tiawa sekarang berada Tapi karena suara orang itu berkumandang seakan berada di bagian ujung Gowa Maka dia tidak berani memastikan Tidak bisa Chai Hai sudah mengatakan bahwa ucapan yang keluar dari mulut Chai Hai merupakan gunung yang kokoh Tidak dapat diubah lagi waktu sebakaran Nio sudah habis Kalian harus segera keluar dan dalam Gowa katanya Kalau begitu, Lao Siu benar-benar serba salah Sahut Witing Sin Tiaw Cu Tian Chun memperhatikan keadaan di sekeliling Gunya dia melihat DF bagian depan sudah disusun Nimbunan batu bahkan terus memanjang sampai tikungan pertama Hal ini membuktikan bahwa pihak lawan belum jama ini sudah mengadakan persiapan dalam keadaan demikian Tentu tidak mudah bagi mereka untuk menggerakkan kaki dan tangan Apabila terjadi pertarungan perlahan-lahan Dia mengetukkan kipasnya ke telapak Tangan matanya terangkal kembali Kalian kira dengan membuka timbunan batu seperti ini dapat menghalangi kami masuk ke dalam ujarnya dingin Witing Sin Tiawa tertawa terbahak-bahak Ucapan Cu Tai Hiap Liu tidak benar sama sekali Kami hanya memandang Cu Tai Hiap sebagai seorang laki-laki sejati yang berjiwa besar Kalau kedua pihak jangan sampai terjadi perkeiaian merupakan hal yang terbaik Kalau ada masalah apa, kita bisa menyelesaikannya di pertemuan cepotan Goan Nanti sama sekali bukan karena takut kepada Cu Tai Hiap Delapan partai besar, setidaknya sudah berdiri selama ratusan tahun di dunia Kang Ngong Selama ini belum ada hal yang kami takuti Kata menghalangi yang diucapkan Oteh Cu Tai Hiap Apakah tidak terasa rada membanggakan diri sendiri? Ucapan ini kenyataannya keras sekali Dia bermaksud menjelaskan bahwa delapan partai besar sudah ada di dunia Kang Ngong Selama ratusan tahun Sedangkan engkau Cu Tian Chun Hanya seorang Cong Hu Hoat Sebuah perkumpulan yang begitu rahasianya sehingga tidak berani memperkenalkan diri Mana bisa dibandingkan dengan mereka yang berasal dan delapan partai besar Wajah Cu Tian Chun yang lampan perlahan-lahan berubah menghiliau saking jengkelnya Delapan partai besar memang tidak dipandang sebelah mata oleh aku orang Shichu Sahutnya dingin dan ketus selesai berkata Dia menolahkan kepalanya ke belakang siapa di antara kahan yang bersedia membuka jalan menerjang ke datang Goa Mendengar perlanyaannya Pek Pusin Tian Yan Kong Kiat Go Cha Chin Jing Bun Tian Hang langsung tampil ke depan Hamba bersedia Sahut mereka serentak Hue Mo Li Chu Kiao 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 mengerlingkan matanya dengan gaya genit To aku, biar Siao Mo Ai saja yang melaksanakan tugas sirn dengan seongguk api Kita bakar saja mereka sampai hangus tidak perlu membuang banyak tenaga Katanya menawarkan diri Cu Tian Chun hanya menolahkan kepalanya Siao Mo Ai kau mundur Mendengar sebutan di antara mereka Witing Sintiawa tertegun hatinya terperanjat sekali Rupanya Cu Tian Chun itu putra dan Hue Leng Senin Bu Bicara soal Hue Leng Senin Bun asal usul orang ini tidak dapat dianggap remeh Dia adalah Sumo Ai dan Kong Tong San Cu Cileng Un Hue Leng Senin Bu merupakan gelar dan Cu Leng Sian Ketika usianya masih muda, dia mengikuti suhaunya Kong Tong Losan Cu Pergi ke daerah selatan mengunjungi seorang sahabat lama ketika guru dan sahabatnya itu sedang asik berbincang-bincang Secara sembunyi-sembunyi dia berteliaran seorang diri pada waktu itulah dia menemukan sebuah goa yang tidak pernah dimasuki Orang goa itu sangat dalam dan angker pada dasarnya semasa kecil Cu Leng Sian memang seorang anak yang nakal dan pemberani sekalipun untuk masuk ke dalam goa tersebut Dia harus merangkak bahkan terjatuh pontang-panting beberapa kali Dia tidak peduli ketika dia kembaii ke tempat semula tangannya menggenggam sebuah kotak yang rupanya bensi sebuah kitab-kitab Itulah yang akhirnya membuat nama Cu Leng Sian menjadi terkenal kitab ilmu silat yang bernama Cu Pit Keng Belakangan penistiwa itu terdengar oleh Chi Yang Bun Jin Cong San Pai Che Yang Ji dia datang sendiri ke Kongtong dan bermaksud menemui Lo San Cu untuk mengatakan bahwa Cu Pit Keng sebenarnya merupakan kitab pusaka Cong San Pai Dia berharap Cu Leng Sian bersedia mengembalikan Pada saat itu usia Chi Leng Un baru 20 lebih sedikit Dia melindungi sumuainya dan tidak memperbotohkan Che Yang Ji menemui suhu mereka Dia mengatakan bahwa benda berupa kitab tua itu tidak ada pemiliknya Hanya orang yang berjodoh baru dapat menemukan karena sumuainya si Cu Maka bila Cu Pit Keng ditemukan oleh sumuainya Hal ini benar-benar merupakan kejadian yang pantas Langsung timbul perdebatan tidak ada yang bersedia mengayah Ahtunya mereka bertarung beberapa kali Che Yang Ji hampir terluka oleh ilmu Huan Tian Chi yang milik Chi Leng Un 11 UAN Tian Chi yang adalah ilmu pusaka Kongtong Pai yang sudah dikuasai dengan mahir oleh Chi Leng Un Sejak itu pula timbul persengketaan antara Kongtong Pai dengan Cong San Pai Karena mempelai ari ilmu yang terdapat dalam Cu Pit Keng Maka Cu Leng Sian jadi terbiasa menggunakan api sebagai senjata Oleh orang-orang dunia Kang Ou Dia pun dijuluki Hueleng Senin bu peristiwa Im sudah teradik kurang lebih 50 tahun yang lalu Sekarang sudah merupakan sualu legenda Kita kembali lagi kepada Cu Tian Chun yang sedang menatap ke arah Pekpo Xin Tian Yan Kong Kiat Go Cha Chin Jin Bung Tian Hang berdua tangannya diangkat ke atas Baik, Leong Wee silahkan menerjang Sebatang garpu besar yang mimp terisulah di tangan Go Cha Chin Jin I Angsung dihentakan di atas tanah dengan langkah lebar dia maju ke depan Siapa di antara kalian yang berani menyambut beberapa jurus serangan Chin JNI? Hayo tunjukkan diri satu inci teriaknya lantang Jaraknya dengan tikungan Go Wa masih ada 5-6 depah orang-orang yang ada di dalam Tentu saja tidak ada yang memperdulikannya melihat Tidak ada seorang pun yang menyahut kata-katanya Go Cha Chin Jin langsung memperdengarkan suara dengusan di hidung Tiba-tiba dia melangkahkan kakinya lebar-lebar Sebatang garpu di tangannya langsung diluncurkan ke depan dan mulai menerjang Serangannya kali ini tidak mempunyai sasaran yang pasti dia hanya mencoba-coba sembarangan Namun bukan berarti bahwa serangannya itu dapat dianggap remeh kehebatannya tidak kalah dengan biasanya Hui Hang Gisu merasa sebal melihat kecongkakan orang ini tanpa berpikir panjang lagi Dia langsung menjulurkan pedangnya menyerang jutru karena di bagian luar ada dua buah lentera yang cukup terang Maka keadaan di dalam goa bertambah gelap Mereka tidak dapat melihat jelas beberapa orang yang bersembunyi di sana Dan siapa yang menyambut serangan Go Cha Chin Jin tersebut Tepat ketika itulah terlihat cahaya yang merupakan guratan panjang menyambut garpu besar di tangan Go Cha Chin Jin Tangan keduanya langsung tergetar dan dalam waktu yang bersamaan keduanya aminan Kembali seniata masing-masing rupanya Ciek Ban Ching tidak sudi kehilangan kesempatan bagus itu Di saat kedua senjata bertemu Dia pun mengulurkan teia pak tangannya menghantam otomatis keduanya sama tergetar Malah Go Cha Chin Jin terdesak mundur satu langkah hatinya marah sekali Siapa yang membokong Chin Jin teriaknya keras Dia langsung bersiap untuk menghantamkan telapak tangannya kembah Di sampingnya terdengar suara tawa terkepeh-kekeh dari pekpo sincian yang kongkiat Bun Chin Jin, Heng Teh sudah menggantikan Mo menyambutnya tangan kanannya terkepal Suara angin meneru dia menyambut serangan telapak tangan Ciek Ban Ching yang terpancar dan jauh Dia benar-beriar tepat di benjulukan pekpo sincian alias kepalan sakti Seratus langkah begitu tiniunya menyerang Dia benar-benar bermaksud mendesak pihak lawan angin yang timbul Dan tinjunya laksana badai topan yang menyerang di pihak lawan mereka Ciek Ban Ching mempunyai julukan Kim Kasin Tenaga telapak tangannya mengikuti unsur yang kekuatannya tidak di bawah pekpo sincian yang kongkiat Begitu kedua kekuatan bertemu terdengarlah suara Belam suara itu menggelegar memekakkan telinga Pekpo sincian yang kongkiat tidak bergeming sedikit pun mulutnya Malah mengeluarkan suara tawa terkekeh-kekeh Bagus sekali kekuatan telapak tangan saudara Sungguh mengagumkan pujinya Tangannya langsung dikerahkan dan tirunya langsung meluncur Suara yang ditimbulkan oleh tinfunya Semakin berdasir kencang Rupanya serangan pekpo sincian kali ini lebih dasyat Dan yang pertama, goca cinjin juga tidak mau ketinggalan tubuh dan garpu besar maju dalam waktu yang bersamaan tangannya men-ujur ke depan Tubuhnya berusaha menerjang ke dalam goa kekompakan kedua orang itu boleh juga Pekpo sincian bertugas melakukan penyerangan jarak jauh Sengaja dia berdiri antara 5-6 depa dan tikungan goa tersebut Dia membiarkan goca cinjin yang menerjang ke depan Sedangkan dia terus mengerahkan tinjunya meluncurkan serangan untuk melindungi goca cinjin dari belakang Garpu besar di tangan goca cinjin panjangnya kurang lebih 5 cun Sementara ilu di bahunya dia menggembol beberapa buah garpu yang bentuknya jauh lebih kecil dengan ukuran kurang lebih 2 cun Itu adalah senjata garpu terbangnya tenaga sepasang lengannya sangat mengejutkan Itulah sebabnya dia lebih suka menghadapi lawan dengan care kekerasan Maka sekarang dia juga sangat cocok menyerang dan jarak dekat Ketika kedua orang itu baru saja mulai bergerak Maka orang-orang yang menjaga di balik mimpunan batu juga langsung menyambut bucu tai su menghantam telapak tangannya ke depan Menyambut serangan pekpo cincian yang kongkiat lemu yang dikerahkan oleh wasio tua itu adalah toalat kim kongci Yang begitu tenaga telapak dikerahkan segera akan terasa tekanan yang kuat seperti ombak di lautan yang bergulung-gulung Hantaman itu tidak menimbulkan suara getaran sama sekali Tapi pekpo cincian yang kongkiat juga tergetar mundur sampai langkah kakinya terhuyung-huyung Biar bagaimana dia berusaha mempertahankan dirinya Kakinya tetap terdesak mundur sejauh dua langkah Sementara itu hui hanggisu yang bersembunyi di balik DMDMG Gowa juga menggunakan kesempatan dengan bayi tangan mengibas pedang disabep Segurat pelangi berwarna keperakan langsung memijar seperti seutas rantai yang panjang serangannya Kali ini juga ditambahkan tenaga sebanyak beberapa bagian gerakan pedangnya Bagai naga sakti hawa pedang segera memenuhi sekeliling tempat itu Membuat perasaan orang menadi menggigil memang pantas Dia dijuluki hui hanggisu atau ksatria pelangi terbang Terdengar suara Terang yang bergemuruh pedang dan gar pusah berbenturan Gou Cha Chin Jin mempertahankan diri sebisanya Dia juga menambahkan tenaga dalamnya beberapa bagian Menekan pedang hui hanggisu yang saling menempel dengan garpunya Hui hanggisu mana mau menunjukkan kelemahan kepada lawannya Dia menghimpun tenaga dalamnya dan mengadu kekuatan dengan lawankan Si Tong juga bersembunyi di balik nimbunan batu Dia fangsung memungut sebuah batu dan mengerahkan tenaga ke telapak tangan Serta menyambit ke arah Gou Cha Chin Jin Pada saat itu Gou Cha Chin Jin sedang mengadu tenaga dengan hui hanggisu Tiba-tiba serangkum angin menerpa dekat bagian pinggangnya Tangan kirinya dengan panik segera diulurkan ke bawah Dan menyambut batu yang disambitkan oleh kan si Tong Tapi dia mana tahu bahwa sebagai tokoh angkatan tua Pat Kua Bun Tenaga dalam kan si Tong tidak berada di bawahnya Sedangkan sambit tan batu tadi telah diisi dengan tenaga Padahal saat itu Gou Cha Chin Jin sedang menghadapi lawan Mana mungkin dia sanggup menahan datangnya serangan ketiga Dia merasa tangan kirinya yang menggenggam batu tergetar oleh tekanan yang kuat Untuk sesaat tidak ada tenaga lagi baginya untuk menahan batu tersebut lebih lama Terpaksa dia merentangkan telapak tangannya dan melepaskan batu itu Dalam waktu yang bersamaan, Ciek Ban Ching melijnak datangnya kesempatan baik Mana mungkin dia membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja Diam-diam dia menghimpun tenaga pada telapak tangannya Dan menghantam ke arah lawan saat itu Tubuh Gou Cha Chin Jin baru saja meiesat ke udara Sementara itu hantaman telapak tangan Ciek Ban Ching sudah mengancamnya Gou Cha Chin Jin merasa ada sesuatu yang tidak beres Dengan panik dia menarik kembali telapak tangannya Menghimpun hawa murni langsung dihantamkan ke depan Sebetulnya berdasarkan ilmu yang dikuasai Gou Cha Chin Jin Dia masih bisa melayang di udara Tenaga sulit dipancarkan dua tenaga langsung bertemu Tubuhnya yang sedang menandingi Ciek Ban Ching Tetapi saat itu tubuhnya yang sedang melesat ke belakang terpental Semakin cepat ibarat terbang terdengar suara bergabrukan Seperti benda berat dijatuhkan ke atas tanah Tapi kali ini bagian punggung Gou Cha Chin Jin yang terlempar menghantam dinding goa Hampir saja nafasnya berhenti pada saat itu Witing Sin Tia Wa memperhatikan keadaan yang berlangsung Sejenak dia merasa persiapan yang dibuat Ciek Ban Ching Dalam menyambut musuh sangat sempurna Kekuatan mereka semakin bertambah juga merupakan care yang bagus Untuk menghindarkan bahaya serangan dan pihak musuh Dengan keacitaan seperti itu mereka Bagaikan sebuah bansan yang kuat Witing Sin Tia Wa Meri jadi agak tenang Diam-diam dia menyelingap ke dalam Kembali dicentakan tentang Yook Sao Chun dan Cieok Chiu Lan Yang sedang menjaga Song Lo Ya Chu Karena Witing Sin Tia Wa telah mempengatkan berulang kali Maka mereka sama sekali tidak berani gegabah Oleh karena itu pula Meskipun keduanya duduk di atas batu besar yang pipih Namun mereka tidak berani bersikap santai Mereka terus mengawasi gerak geng Song Lo Ya Chu Cieok Chiu Lan Merasa tanggung jawabnya bersama Yook To Ako sangat besar Sejak semula sudah mempersiapkan tabung peklih yang dibalik lengan baju Dan tergenggah meraterak belakangan Witing Sin Tia Wa Masih khawatir kata tenaga mereka berdua saja Belum cukup makalah Sengaja meminta Ye Ulyong Kiam Kek Su Pohin Menjaga di depan gola sebelah dalam itu Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Dia dapat segera membembantuan Di bagian depan musuh sudah menerjang masuk Bahkan sudah bergebrak dengan pihak mereka Ada asa kemukman bahwa kedua belah pihak bisa terluka Namun suara pertempuran mereka tidak terpancar ke dalam Oleh sebab itu mereka yang menjaga di bagian paling dalam goa Sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi Keadaan di dalam sana masih tetap sunyi menjekam Waktu terus merayap kira-kira sepenanakan nasi kembali Telah berlalu song loyacu masih tetap bersilah Seperti semula belum kelihatan Tanda-tanda akan sadar diam-diam dalam hati Ciok Ciulan timbul kecurigaan dia tengah Kata-kata Witing Sin Tiaw Yang meminta mereka berjaga aga seandam ya Orang ini bukan bengcu yang asli ada Kerenungkinan orang ini bisa menyerang mereka secara mendadak Apakah dia sebenarnya sudah siuman sejak tadi Tapi sengaja tidak mau membuka matanya Mungkin dia menunggu kesempatan ketika kami lengah Dan bermaksud menyerang kami Mendapat pikiran demikian Hati Ciok Ciulan semakin pam Tangan kinnya yang memegang tabung peklih Yang mencengkeram semakin nerat matanya Sama sekali tidak berkedip memperhatikan Song loyacu dia bersiap-siap turun tangan setiap waktu Supohin yang menyembunyikan diri di mulut goa Dan berjaga-jaga juga sudah menghunus pedangnya Sejak tadi matanya mendelik mengawasi dalam goa Dia bersiap turun tangan kapan waktu saja apabila diperlukan Dia juga berjaga-jaga menghadapi komplotan penjahat Yang mungkin menyerbu dan luar goa Hanya pedang lemas Yok Sao Chun yang masih belur Dikeluarkan penampilannya juga sangat tenang Hal ini disebabkan rasa hormatnya kepada Song loyacu Dia menganggap meskipun Song loyacu yang satu ini palsu Atau bukan tetap merupakan hal yang tidak sopan Apabila dia menatapnya sambil menggenggam sebatang pedang Dia lebih suka Song loyacu yang merupakan samaran komplotan penjahat Menyerangnya terlebih dahulu Baru dia menghunus pedang lemasnya Justru karena rasa hormatnya itu Dia tidak menganggap Song loyacu yang ada di hadapannya itu Palsu dengan sendiri ini Penampilan Yok Sao Chun juga tidak setegang Ciok Ciulan maupun Supohin Lilin, meskipun tidak ada angin Tetap bergerak-gerak di dalam goa yang besar Dan remang-remang Serta hanya diterapgi oleh sebatang lilin Tentu timbul kesan semakin mencekam dinding batu yang bertonjolan Ditambah kepekatan malam Serta lilin yang bergerak-gerak Membuat perasaan mereka seperti berada di alam yang lain Kesunyian ini berlalu lagi Kira-kira sepeminuman teh panas Song loyacu masih belum sadar juga Ciok Ciulan sudah mulai tidak sabar Alisnya terangkat berkali-kali Yok To Aku Mengapa Song loyacu masih belum sadar juga? Apakah obat penawarnya tidak cukup? Tanyanya dengan suara rendah Yok So Chun menggelengkan kepalanya Tidak mungkin terang-terangan Kim To Aku mengatakan bahwa Obat penawar ini sangat manjur Hanya boleh diminum sebanyak lima bagian Karena Song loyacu sudah cukup lama terserang racun Maka aku sengaja membrennya Sebanyak lima bagian itu sudah merupakan dosis tertinggi Kalau begitu Baru saja dia mengucapkan dua patah kata Terdengar Song Cheng San mengeluarkan suara batuk-batuk Kedua orang itu langsung menoleh ke arahnya Merepotkan kalian berdua yang harus menjaga di sini Sebenarnya lohu sudah sadar Sejak tadi hanya saja tenaga dalam lohu sudah lama buyar Sehingga ketika tersadar memerlukan waktu untuk menghimpunnya kembali Diam-diam Ciok Ciulan beri aga jaga Namun bibirnya mengembangkan seulas senyuman Tentunya tenaga dalam Song loyacu sudah pulit kembali sekarang Song Cheng San tertawa lebar Meskipun belum seluruhnya Tapi setidaknya sudah pulih Sebanyak delapan sembilan bagian lohu Benar-benar harus bertemakasih kepada Yok Laote Yok Sao Chun cepat-cepat menjura Song loyacu jangan sekali-sekali berkata demikian Kau orang tua terkena racun disebabkan oleh loampu Meskipun loampu berhasil mendapatkan obat penawar Namun tetap saja tidak dapat membayar Apa yang sudah terjadi dalam hati loampu Masih merasa menyesal Hahaha Song Cheng San tertawa bebas perlahan-lahan Dia bangkit berdiri Yok Laote jangan terus-terusan Menya ahran diri sendiri Komplotan berjahat ini sudah mempunyai rencana Yang matang mereka memang bertujuan Untuk membokong lohu pada suatu hon Meskipun bukan Yok Laote yang mengantarkan surat beracun Mereka pasti mempunyai care yang lain Sedangkan mata-mata pihak mereka sudah menyusup ke dalam Cepat atau lambat Mereka pasti mempunyai care untuk meracuni lohu Melihat Song Cheng San yang tiba-tiba berdiri Ciok Ciulan menjadi panik lagi Tanpa sadar kakinya mundur Satu langkah selesai berkata Song Cheng San mengelus etus jenggotnya Kepalanya menoleh memperhatikan Yok Sao Chun dan Ciok Ciulan Mendada alisnya mengerut Dia seakan baru teringat tentang sesuatu Yok Laote Lohu ingat sebelum minum obat penawar racun Kau mengatakan apabila lohu tidak terserang Seng Kung Ji Tok Asli atau palsunya akan segera ketahuan Entah bagaimana care Yok Laote ingin menguji lohu sekarang Baru saja ucapannya selesai Tampak Witing Sin Tiawa masuk ke dalam Dengan tergesa-gesa Dia melihat Song Cheng San sudah tersadar Dan sedang berbincang-bincang Dengan kedua pasangan remaja itu Dia segera menghampin dan menjura dalam-dalam Selamat kepada Beng Chu Atas punahnya racun yang mengendap di dalam tubuh Song Cheng San tersenyum simpul Beng Toheng Gi Angan membeng selamat dulu Memang ada orang yang menyamar sebagai lohu Kawan atau lawan masih belum jelas Kita harus membuktikannya agar tidak timbul kecurigaan Di kedua pihak lohu ingin mendengarkan pendapat Yok Yaote agar kita sama-sama tenang Witing Sin Tiawa langsung menganggukan kepalanya Mendengar ucapan Song Cheng San Apa yang dikatakan Oeh Beng Chu memang tepat sekali Yok Siow Hiap coba jiaskan Agar kita semua dapat mendengar Chai Hai Tenggat Han itu Mewakili komplotan penjahat Mengantarkan surat beracun kepada Song Lo Yacu Ketika itu Chai Hai sudah cukup banyak juga Berbincang-bincang dengan Song Lo Yacu Namun pada saat tertentu Karena Song Lo Yacu terserang racun Ciek Chong Kuan masuk ke perpustakaan Untuk mengambil obat penawar Di dalam ruangan utama Tinggal Chai Hai dan Song Lo Yacu Berdua kalau Song Lo Yacu dapat menguraikan Apa yang kita bicarakan pada saat itu Bukankah hal ini membuktikan Bahwa Song Lo Yacu yang dihadapan Chai Hai sekarang Bukan samaran komplotan penjahat itu Kata Yok Sao Chun mengemukakan pendapatnya Mendengar kata-kata Yok Sao Chun Witing Sin Tiawa mengangguk berapa kali Namun dia tidak mengatakan apa-apa Sedangkan Song Cheng San tertawa terkekeh-kekeh Yok Lao T, kau minta Lo Hau mencintakan Kembali baik pembicaraan yang mana Bo Am Pua ingat ketika Song Lo Yacu Sudah menelan obat penawar Pada waktu itu Lo Yacu mengatakan Bahwa kedatangan Bo Am Pua dan Hun Tai San Pasti bukan karena urusan biasa Song Cheng San menganggukan kepalanya Tidak salah pada waktu itu Yok Lao T menceritakan bahwa Kedatanganmu adalah untuk memenuhi Dua permintaan suhumu Yang pertama adalah mencan putranya Yang telang enam bebas tahun yang lalu Putranya itu mempunyai tanda merah Di atas afis sebelah kin Mengenai persoalan yang kedua Suhu Yok Lao T tidak mengatakannya dia Uga tidak bersedia mengatakan Justru di kaki Gunung Hun Tai San Yok Lao T bertemu dengan seorang tua Yang membentuk tunjuk bahwa Hanya dengan sepatah ucapan dari Tauh saja Maka permintaan suhumu yang kedua akan terpenuhi Betulkan Yok Sao Chun juga menganggukan kepalanya Betul dapatkah Song Lo Yacu menceritakan Apa yang dikatakan selanjutnya Lohu langsung menyetujui Yok Lao T langsung Menanyakan kepada Lohu apa sebenarnya Permintaan suhu itu Lohu menjawab apabila suhumu tidak bersedia Mengatakannya Lohu juga tidak boleh mengatakan apa-apa Kata Song Cheng San selanjutnya Mulut Yok Sao Chun terbuka sedikit Tampaknya dia ingin mengatakan sesuatu Tapi kemudian dia menahan dirinya Song Cheng San melanjutkan kembali kata-katanya Pada waktu itu Lohu juga mengatakan bahwa 16 tahun yang lalu Lohu pernah berjanji kepada suhumu Apabila dia sanggup menerima 20 jurus dari Lohu Maka Lohu akan menjelaskan masalahnya Sampai tuntas ternyata saat itu Yok Lao T yang datang noleh Karena itu pula Lohu memutuskan Memberi batas satu jurus ilmu pedang Lohu Saja sebagai pengganti syarat Yang pernah diajukan oleh Lohu 16 tahun yang silam Witing Sin Tiau pura-pura terkejut Apakah Yok Xiao Hiap benar-benar mencoba Satu urus ilmu pedang Beng Cu Belum lagi Yok Sao Chun menyahut Song Cheng San sudah tertawa Terkekeh-kekeh Demi memenuhi permintaan suhunya Tentu Yok Lao T harus menerima Sejurus ilmu pedang Lohu Witing Sin Tiau memperhatikan Kedua orang itu secara bergantian Bagaimana hasilnya? Pada saat itu di taman belakang Sudah dihidangkan berbagai macam Hidangan Lohu meminta sebatang Sumpit makan sebagai pengganti pedang Sedangkan Yok Lao T mengeluarkan Sebatang pedang yang lemas Jurusnya yang pertama adalah Tian Tao Tiongho Peraturan Tian selalu adil Dan Bu Tong Pai kemudian Di tengah jalan gerakannya Berubah menjadi jurus Go Gewe Ehuihua Bunga-bunga bermekaran Di bulan 5 Dan Kong Tong Pai Pedangnya memutar laksana Bunga-bunga bermekaran Sungguh jurus yang indah Namun berhasil dipecahkan Oleh sumpit di tangan Lohu Jurus ketiga yang dikerahkan Oleh Yok Lao T adalah Kung Chiok Kui Ken Burung merak mengembangkan ekor Dari Godi Pai Tetapi dia sempat dibuat Tergetar oleh sumpit Lohu Bahkan pedang lemasnya Kena tertebas sebagian ujungnya Pada saat itu juga Lohu Merasakan daya racun Mulai bekerja dan tenaga Dalam Lohu sirna Seketika bercerita Sampai bagian itu Dia menoleh kembali Kepada Yok Sao Chun Yok Lao T Ucapan Lohu tidak salah bukan Yok Sao Chun Menganggukan kepalanya Apa yang dikatakan oleh Song Lohu Memang tepat sekali Kembali Song Cheng San Tertawa terkekeh-kekeh Dia mengelus-elus Jenggotnya Kau begitu Tentu Lohu Bukan barang palsu Bukan tanyanya tenang Betul Yok Sao Chun Berhenti sejenak Hanya saja Dia hanya mengucapkan Dua patah Hanya saja Kata-kata yang seterusnya Tidak dijelaskan Metu Song Cheng San Bersinar tajam Mana mungkin Dia tidak melihat Wajah Yok Sao Chun Yang tersipu-sipu Matanya mengawasi Lekat-lekat Yok Lao T Ada ucapan apa Yang masih ingin disampaikan Katakan saja Terus terang Lohu tidak akan marah Titik Tiba-tiba Ciok Chiulan Tertawa kecil Seng Loh Ya Chu Maksud Hali Yok To Ako Aku mengerti Sekali bagaimana Kalau aku saja Yang mengatakannya Sinar metu Song Cheng San Beralih kepada Ciok Chiulan Dia tertawa lebar Boleh Tentu saja Boleh Titik Bukankah Yok To Ako Tadi ada mengatakan Apabila Song Loh Ya Chu Tidak terserang Seng Kung Chi Tok Maka benar Atau tidaknya Langsung akan ketawan Benar Sahut Song Cheng San Tiba-tiba Dia seperti Tersadar Apakah maksud Yok Lao T Ngen Sekafi menguji Ilmu Silat Lohu Sebagai Bulim To Alo Seng Loh Ya Chu Memiliki ilmu Pedang yang khas Kera menguji Dengan ilmu Silat adalah Jalan yang terbaik Untuk meyakinkan diri Bahwa Song Satu Oye A Chu Benar-benar Beng Cu Yang asli Kata Witing Sin Tiao Justru itu Yok To Ako Pernah dikalahkan Oleh Song Loh Ya Chu Dia malu Membuka mulut Kepada kau Orang Tua Tukas Cok Chiulan Kembali Song Cheng San Tertawa lebar Tidak apa-apa Dia menoleh Kembali kepada Yok Sao Chun Entah dengan Kera bagaimana Yok Aotem Gin Menguji Lohu Cok Chiulan Ter senyum Simpul Bukankah tadi Song Loh Ya Chu Sudah menguraikannya Sendiri? Lebih baik Mengulangi Apa yang dikatakan Oleh Song Loh Ya Chu Agar kita dapat Menyaksikan Keunarannya Langsung Dan bukan Sekedar meraba Dan kata-kata Tukas gadis Itu cerdik Sekali Song Cheng San Agak bingung Apa yang dikatakan Lohu Tadi kau orang tua Yang mengatakan Sendiri bahwa Dengan sebatang Sumpit Kau telah Mengutungkan Ujung pedang Lemas Miik Yok Toh Ako Justru maksud Yok Toh Ako Agar Song Loh Ya Chu Menunjukkan Sekali lagi Kejadian Tempo hari Yaitu Menggunakan Sebatang Sumpit Mengutungkan U Ung pedang Yok Toh Ako Apabila Benar kau Orang tua Sanggup Melakukannya Bukan Hah Sud Ah Membuktikan Bahwa Song Loh Ya Chu Adalah Barang tulen Kata Cuk Ciu Lan Selanjutnya Sung Cheng San Tertawa Terbahak-bahak Akal ini Benar-benar Bagus Sekali Dia Menganggukan Kepalanya Berkali-kali Tapi Dan mana Kita Mendapatkan Sumpit Yang sama Cuk Ciu Lan Memungut Sebatang Bambu Kecil Dan Atas Tanah Sumpit Tidak Punya Bagaimana Dengan T Atang Bambu Batang Bambu Ini Biasanya Digunakan Oleh Kapopo Sebagai Alat Untuk Memidikan Tanah Di Atas Tanah Terdapat Banyak Sekali Kata Cuk Ciu Lan Tentu Saja Boleh Apabila Sumpit Dapat Digunakan Sebagai Pengganti Pedang Otomatis Batang Bambu Itu Uga Bisa Dari Kata-katanya Ini Saja Sebetulnya Sudah Dapat Membuktikan Bahwa Dia Merupakan Song Cheng San Yang Asli Di Bawah Kolong Langit Ini Kecuali Bulim Toa Lo Song Cheng San Siapa Yang Berani Menggunakan Sebatang Bambu Kecil Sebagai Senyata Untuk Menghadapi Pedang Lemas Yok Sao Chun Yang Sanggup Menguntungkan Besi Itu Siapa Pula Yang Mempunyai Keyakiman Diri Sedemikian Besar Bahwa Dia Sanggup Menguntungkan Ujung Pedang Yok Sao Chun Yang Lemas Tersebut Kita Jangan Menunda Waktu Tagi Keluarkanlah Pedangmu Katanya Yok Sao Chun Menyura Dalam-dalam Kepada Song Cheng San Song Lo Ya Chu Bo Am Pu Akan Mengeluarkan Pedang Sekarang Selesai Berkata Dia Langsung Mengeluarkan Pedangnya Yang Terselip Di Bagian Pinggang Tangan Song Cheng San Menggenggam Sebatang Bambu Dia Kembali Ketempat Duduknya Semula Bibirnya Mengembangkan Seulah Senyuman Yok Laote Kau Sudah Boleh Mengerahkan Jurusmu Ketika Ditian Hwasan Cheng Tempohan Dia Juga Duduk Dengan Ngaya Yang Sama Rupanya Dia Benar-benar Ingin Menunjukkan Sekali Lagi Kejadian Yang Persis Sama Dengan Waktu Itu Yok Sao Chun Menghimpun Hawa Murninya Pada Ujung Pedang Dalam Waktu Sekejap Pedangnya Yang Lemas Menjadi Kaku Tubuhnya Juga Langsung Ikut Tegak Tangan Kin Menghadap Ke Atas Jan Telunjuk Dan Tengah Dikeluarkan Dia Memungkukan Tubuhnya Sedikit Maafkan Kelancangan Bo Mpual Katanya Sambil Menjulurkan Pedang Kedepan Pergelangan Tangannya Memutar Dengan Gerak Lambat Menyerang Bagian Bahu Kanan Song Cheng Sen Jurus Yang Dikerahkannya Memang Tian Tao Tiong Ho Yang Merupakan Salah Satu Jurus Dan Liyong Giyam Ho At Milik Butong Pai Seharusnya Pedang Mengancam Arah Jantung Lawan Tapi Yook Saucun Menggeser Sedikit Sehingga Meluncur Ke Arah Bahu Kanan Hal Ini Untuk Membuktikan Rasa Hormatnya Kepada Song Cheng San Bu Lim To Lo Itu Tertawa Lebar Yook Lao T Tujuan Mu Kali Ini Untuk Membuktikan Palsu Alaw Aslinya Lohu Ini Sama Sekali Jangan Banyak Peradatan Ataupun Sungkan Silahkan Kerahkan Saja Ilmu Yang Kau Gunakan Dengan Sebaik Baiknya Ketika Bertandung Di Tianhua San Cheng Sung Cheng San Juga Pemah Mengucapkan Kata Kata Yang Hampir Sama Dia Mengatakan Demikian Serangan Mu Kali Ini Adalah Untuk Memenuhi Permintaan Suhu Muka Sama Sekali Tidak Perlu Berlaku Sungkan Kerahkan Saja Semua Ilmu Yang Kau Miliki Jangan Ragu Ucapannya Kurang Lebih Demikian Justru Mendengar Kata-kata Song Cheng San Itu Yook Sao Chun Merubah Gerakannya Setengah Jalan Dia Menuruti Apa Yang Dilakukannya Tempo Hari Kali Ini Dia Mengulanginya Tanpa Mengubahnya Sedikit Pun Kembali Dia Mengatakan Kata Maat Dan Mulai Menyerang Gerakan Melayang Di udara Jurus Ini Jelistru Merupakan Perubahan Gerak Dari Periahan Lalu Menjadi Cepat Yang Merupakan Keistimewaan Tianta O Tiong Ho Dari Lyong Giyam Ho At Mih Butong Pai Setetah Setengah Jalan Kemudian Berubah Menjadi Gow Gwe Dari Kong Tong Pai Wajah Song Cheng San Tetap Memperlihatkan Senyuman Tangan Kanannya Diangka Perlahan-lahan Gerakan Yang Persis Seperti Tempoh Hari Mengetuk Di atas Pedang Yook Sao Chun Yang Sedang Meluncur Ke Arahnya Jurus Gow Gwe Wih Wad Dari Kong Tong Pai Mengandalkan Kecepatan Apabila Ingin Mengerahkan Lima Buah Perubahan Sekaligus Maka Kecepatannya Harus Ditambah Lagi Kalau Song Cheng San Ingin Turun Tangan Setelah Yook Sao Chun Mengerahkan Jurus Tersebut Bukan Saja Dia Harus Lebih Cepat Tetapi Malah Ketepatannya Harus Diperhitungkan Matang Matang Baru Bisa Menggunakan Sebatang Sumpit Menutul Di atas Pedang Yook Sao Chun Hanya Dengan Melihat Gerakan Song Cheng San Yang Barusan Ini Yook Sao Chun Sudah Semakin Yakin Bahwa Orang Yang Ada Di hadapannya Itu Benar-benar Song Loh Yang Asli Tepat Pada YPK Sao Chun Sudah Mengerahkan Dua Juru Sekarang Gilirannya Untuk Menyerang Peristiwa Ini Memang Persis Dengan Apa Yang Diayami Yook Sao Chun Di Tian Hua Sang Cheng Tempohon Begitu Kata-kata Song Cheng San Tertangkap Oleh Telinganya Tampak Setitik Sinar Putih Dengan Gerakan Yang Ajaib Melintas Di atas Kepalanya Dengan Sendirinya Yook Sao Chun Tidak Berani Ayal Tubuhnya Berkelebat Pedangnya Langsung Dilancarkan Dengan Gugup Jurus Yang Dikerahkan Oleh Yook Sao Chun Kali Memang Kung Tiyok Kui Kan Dari Godi Pai Sinar Pedangnya Memijar Dan Menyambut Datangnya Batang Bambu Di Tangan Song Cheng San Sebetulnya Jurus Kung Tiyok Kui Ken Memang Cocok Sekali Untuk Menangkis Dalangnya Serangan Batang Bambu Tersebut Sao Chun Masih Bukan Tandingannya Semuanya Sikan Telah Direncanakan Sejak Dini Bahkan Kera Bertemunya Kedua Senjata Juga Persis Sama Terdengar Suara Tring Yang Tidak Seberapa Keras Yang Dirasakan Oleh Yook Sao Chun Hanya Serangkum Tenaga Yang Menekan Pergelangan Tangannya Dia Seperti Tersengat Airan Listrik Tubuh Yook Sao Chun Terpental Sejauh Beberapa Dipa Kemudian Pedangnya Yang Bagian Ujung Kembali Telah Dikutung Oleh Batang Bambu Di Tangan Song Lo Ya Chu Melihat Keadaan Itu Hati Yook Sao Chun Terkejut Sekaligus Gembira Cepat Cepat Dia Gulung Kembali Pedang Lemas Di Tangannya Dan Berdiri Tegak Setelah Itu Dia Merangkapkan Sepasang Kepalan Tangannya Dan Menjura Dalam Dalam Harap Song Lo Ya Chu Memaafkan Jalan Ketengah Tengah Mereka Dia Memungut Kutungan Pedang Yang Lerge Letak Di Atas Tanah Di Perhatikannya Kulungan Itu Dengan Seksama Sungguh Mengagumkan Bekas Kutungan Pedang Itu Sangat Rapi Bagai Dipotong Dengan Sebuah Alat Yang Tajam Dalam Hati Diam Diam Cuyok Cuyulan Terkejut Sekali Melihat Tara Filmu Pedang Yang Telah Diku Seng Lo Ya Terkekeh Dia Berdiri Lagi Dari Silanya Satu Bulan Saja Tidak Bertenu Iwakang Yoktawate Sudah Maju Lagi Satu Tingkat Sayangnya Sebatang Pedang Lemas Yang Bagus Dikutungkan Lagi Oleh Lohu Hati Lohu Benar Tidak Enak Jadinya Witing Sintiawa Maju Satu Langkah Dia Segera Menjura Dalam Dalam Selamat Kepada Beng Cuy Bukan Saja Racun Di tubuh Sudah Berhasil Dipunahkan Ilmu Silat Pun Sudah Pulih Kembali Dan Kebenaran Pun Sudah Becasil Diungkapkan Hal Ini Merupakan Rejeki Yang Tidak Terkira Bagi Dunia Bulim Katanya Dengan Wajah Berseri-seri Seng Ceng San Mengelus Jenggotnya Berkali-kali Lohu Sudah Mengudurkan Diri Dan Dunia Kang O Apa Hubungannya Lagi Dengan Rejeki Kaum Bulim Witing Sintiawa Menarik Nafas Panjang Beng Chu Rupanya Belum Tahu Kalau Dunia Kang O Kembali Dilanda Badai Yang Dasyat Untuk Mengatasinya Hanya Seorang Yang Dihormati Seperti Beng Chu Yang Fsa Mengumpulkan Tokoh Tokoh Dari Delapan Partai Besar Dengan Demikian Kita Bisa Bergabung Agar Tenaga Kita Lebih Kuat Dan Menghadapi Cobaan Yang Melanda Di Depan Kembali Dia Tertawa Terkekeh Kata-kata Beng Toheng Ini Bukan Sekedar Gertakan Atau Rayuan Agar Lohu Bersedia Menjabat Sebagai Beng Chu Kembali Bukan Wajah Witing Sintiawa Bertambah Serius Kalau Beng Chu Menganggap Heng Teh Hanya Merayu Atau Menggertak Bayangkan Saja Keadaan Diri Kita Sekarang Ini Di Depan Goa Telah Datang Lagi Serombongan Tokoh Sesat Berilmu Tinggi Kalau Saja Tidak Menemukan Akal Yang Tepat Mungkin Bucu Taisu Dan Rekan Rekan Yang Lain Sejak Dini Sudah Tidak Sanggup Menghadapinya Tagi Sung Cheng San Terkejut Sekali Sekarang Dia Baru Yakin Bahwa Witing Sintiawa Bukan Sedang Bergurau Siapa Siapa Saja Tokoh Sesat Yang Telah Berdatangan Mengapa Sampai Bucu Taisu Saja Harus Menghadapinya Dengan Menggunakan Akap Tanyanya Penasaran Di antara Rombongan Tokoh Sesat Yang Datang Ada Siang Si Su Wang Se Go Cha Chin Jin Pe Po Xin Qian Yang Kong Kiat Dan Masih Banyak Yang Lam Ya Hanya Beberapa Orang Yang Heng Te Sebutkan Tadi Sudah Membawa Kesulitan Yang Cukup Besar Bagi Pihak Kita Untuk Menghadapinya Belum Lagi Yang Lain Lain Sung Cheng San Semakin Terkejut Oh Apakah Di Pihak Mereka Masih Ada Tokoh Yang Lebih Lihai Lagi Witing Sin Tia Menganggukan Kepalanya Berulang Kali Yang Paling Lihai Adalah Seseorang Dengan Dandanan Pelajar Yang Mereka Panggil Dengan Sebutan Chong Ho At Orang Ini Usianya Paling Bantar 30 Tahun Musilatnya Tinggi Sekali Lutoheng Dan Chai Hat Tidak Sanggup Melawannya Lebih Dan Liga Jurus Ada Kejadian Seperti Itu Methusong Cheng San Sampai Membelalak Mendengarkan Kata-kata WF Ting Si Ruyau Kalau Saja Dia Tidak Mengenai Pembadai Orang Ini Tentu Dia Tidak Akan Percaya Dengan Apa Yang Dikatakan Karena Dia Tau Jelas Sekali Baik Lu Wip Maupun Beng Tujin Merupakan Tokoh Kelas Satu Di Dunia Kang Saat Ini Bagaimana Mungkin Seorang Yang Usianya Baru 30 Tahunan Sanggup Mengalahkan Merfeka Dalam Tiga Jurus Mari Kita Keluar Dan Lihat Perkembangannya Sekarang Beng Loh Ciam Pual Apakah Kami Juga Boleh Ikut Keluar Tanya Cilok C J U Lan Witing Sint Menganggukan Kepala Usaha Kalian Besar Sekali Tentu Saja Kalian Uga Boleh Ikut Keluar Melihat Lihat Suasana Selesai Berkata Dia Mengulapkan Tangannya Beng Ciu Silahkan Seng Ceng San Juga Tidak Sungkan Lagi Dia Langsung Mendahului Yang Lain Melangkah Keluar Witing Sint Mengikuti Dari Belakang Ketika Sampai Di Mulut Gowa Paling Dalam Dia Berhenti Sejenak Dan Membisiki Supohin Untuk Sementara Biar Sotohong Menjaga Di Sini Saja Nanti Kalau Beng Ciu Sudah Berhasil Keluar Dari Tempat Ini Dengan Selamat Kita Juga Harus Segera Peninggalkan Tempat Ini Supohin Menganggukan Kepalanya Heng Terima Perintah Sahutnya Ketika Witing Sint Masuk Kedalam Pek Pusin Cian Yang Kong Kiat Dan Gou Cacin Bun Tian Hang Sedang Terdesak Mudur Tapi Biar Bagaimana Mereka Adalah Tokoh Denelmu Tinggi Dan Aliran Hitang Yang Sudah Menggetarkan Dui Selama Puluhan Tahun Apalagi Kecetatangan Mereka Diingini Oleh Cong Hual Yang Mis Tenus Itu Seandainya Mereka Dikalahkan Begitu Saja Oleh Pihak Lawan Entah Hendak Ditaruh Dimana Muka Mereka Oleh Karena Itu Hati Mereka Panas Sekali Goka Chin Jin Yang Pertama Tama Meledak Hawa Amarahnya Mulutnya Mengeluarkan Suara Raungan Yang Keras Tiba-tiba Terlihat Dia Membungkukan Tubuhnya Dan Beberapa Titik Sinar Meluncur Rai Terdengar Suara-suara Desingan Yang Saling Susul Menyusul Rupanya Dia Telah Melancarkan Senjata Rahasia Berbentuk Garpu Yang Lebih Kecil Yang Renana Terselip Di Belakang Buncun Yang Menggegam Pedang Langsung Menyapu Terang Sebatang Garpu Terpental Oleh Sabetan Pedangnya Namun Belum Lagi Dia Menarik Pedangnya Kembali Sebatang Garpu Yang Lain Sudah Meluncur Lagi Kearahnya Song Buncun Tidak Berani Ayal Pedangnya Terus Disapu Dengan Kerber Putaran Suara Tangkisan Pedangnya Menimbulkan Bunyi Berdentingan Sekaligus Dia Menyabet Lima Batang Garpu Terbang Yang Meluncur Kearahnya Kata Garpu Terbang Gochacin Jirip Begitu Mudah Dihadapi Nana Mungkin Dia Dijuluki Nama Demikian Di Dunia Kan Tentu Saad Ya Uga Tidak Menduduki Kelas Satu Di Aliran Golongan Sesat Kelima Batang Garpu Terbang Itu Apabila Tidak Ditangkis Dengan Pedang Hanya Merupakan Serang N Yang Lurus Dan Saling Susul Menyusul Sedangkan Song Bun Cun Menggunakan Pedangnya Untuk Menangkis Kelima Batang Garpu Terbang Tersebut Hal Ini Merupakan Kesalahan Besar Karena Begitu Tertangkis Oleh Pedang Garpu Garpu Langsung Berpencaran Dan Seperti Bumerang Memantul Kembali Ke Arah Anak Muda Itu Tepat Pada Soal Itu Juga Song Bun Cun Membuat Kesalahan Kedua Sekali Lagi Dia Memutar Pedangnya Dengan Dasyat Serta Menyambut Kelima Batang Garpu Tersebut Kermbali Garpu Garpu Itu Terpental Dan Kai Ini Memancar Keempat Penjuru Garpu Terbang Pertama Meluncur Ketempat Persembunyian Hui Hang Gesu Yang Kedua Terpental Membentur Dinding Gowa Lalu Memantul Balik Mengancam Tempat Persembunyian Kim Kasin Ciek Ban Cing Garpu Ketiga Melintas Di Atas Kepala Kansi Tong Dan Meluncur Kearah Hui Hang Gesu Pula Garpu Yang Keempat Garpu Yang Kelima Sinar Sinar Seperti Perak Berkelebat Di Sana Sim Masing-masing Tak Tahu Garpu Keberapa Yang Meluncur Mengancam Mereka Itu Keadaan Jadi Kalan Kabut Baik Song Bun Cun Ciek Ban Cing Hui Hang Gesu Kansi Tong Tidak Peduli Hal Lainnya Lagi Menyambit Kesana Kemari Masih Lumayan Kalau Mereka Hanya Menggeser Tubuh Menghindan Serangan Kelima Batang Garpu Tersebut Begitu Tercantam Telapak Tangan Pedang Maupun Senjata Rahasia Kelima Garpu Tersebut Selalu Mental Kembali Kearah Penyerangnya Tentu Saja Mereka Yang Bersembunyi DL Balik Pembunan Batu Maupun Balik Dinding Goa Merupakan Tokoh Tokoh Dan Delapan Parlay Besar Meskipun Kelima Batang Garpu Itu Masih Belum Bisa Melukai Mereka Tapi Dengan Terbang Kesana Kemari Saja Sudah Cukup Membuat Mereka Kerepotan Apalagi Mereka Sedang Bersembunyi Di Celah Batu Yang Sempit Tentu Tidak Letuasa Bagi Mereka Untuk Menggerakkan Pedang Ataupun Menghantamkan Telapak Tangan Secara Serabutan Meskipun Keadaan Di Balik Mimbunan Batu Itu Gelap Gulita Dan Sinar Lentera Tidak Dapat Menyorot Kedalam Namun Bagi Orang Yang Berilmu Tinggi Berdasarkan Pendengaran Saja Mereka Sudah Dapat Menentukan Dimana Posisi Setiap Lawan Berada Kesempatan Bagus Ini Tidak Disiasiakan Oleh Pek Pusin Cian Yang Kong Kiat Setelah Mendengarkan Sejenak Dia Langsung Menghimpun Tenaga Dalamnya Serta Menghantam Keempat Penjuru Dimana Tokoh Tokoh Kita Sedang Bersembunyi Mucu Taisu Yang Pertama Merasakan Firasat Kurang Beres Hatinya Langsung Curiga Setelah Mengucapkan Nama Budha Dengan Suara Berbisik Dia Langsung Mengulurkan Telapak Tangannya Menyambut Serangan Pek Pusin Cian Yang Kong Kiat Lemu Telapak Tangan Aliran Budha Ini Tidak Dapat Dianggap Premeh Begitu Meluncurkan Serangannya Dia Sudah Mengerahkan Senagapan Juo Sinkang Di Dalam Telapak Tangannya Sekumpu Fan Angin Keras Langsung Meluncur Keluar Dari Gowa Dan Bergulung Menyambut Hantaman Pek Pusin Cuan Yang Kong Kiat Sementara Itu Kelima Batang Garpu Gou Cacin Iin Sedang Meluncur Ke Arah Nya Juga Karena Tenagapan Juo Sinkang Yang Dikerahkan Bucu Taisu Tidak Disangka-sangka Lima Batang Garpu Itu Langsung Tersampok Jatuh Seketika Kalau Saya Diatau Bahwa Ilmu Pan Juo Sinkang Merupakan Kendala Yang Paling Tepat Untuk Menghentikan Kelima Batang Garpu Tersebut Dia Pasti Sudah Mengerahkannya Sejak Tadi Tepat Pada Saat Itu Jua Angin Yang Tlembul Dan Lelapak Tangan Pekpo Sinkian Menerpa Datar Dan Bertemu Dengan Pan Iuo Sinkang Milik Bucu Taisu Terdengar Suara Belam Gowa Itu Seperti Barusa Adilanda Geftipa Bumi Yang Dasyat Debu Berhamburan Kemana-mana Untung Saja Pekpo Sinkian Sudah Banyak Pengalaman Dalam Menghadapi Musuh Tangguh Dia Tidak Berpikir Panjang Lagi Tubuh Nya Langsung Di Atuhkan Keatas Tanah Dan Bergulingan Dengari Demikian Tenaga Hantai Rian Yang Kuat Dan Bucu Taisu Meluncur Lewat Di Atas Kepalanya Melihat Keadaan Itu Go Chachin Iin Sejak Tadi Sudah Menyingkir Dari Kedua Orang Itu Satu Senjatanya Sudah Tersampok Jatuh Yang Satunya Lagi Terhantam Oleh Telapak Tangan Lawan Biarpun Tidak Ada Yang Terluka Namun Rasa Terkejut Sudah Pasti Memenuhi Hati Kedua Orang Itu Aja Keduanya Pucat Seperti Selembar Kertas Putih Cutian Cun Yang Sejak Pertama Berdiri Sam Fih Memangku Tangan Di Batas Mulut Gowa Diam Terkejut Penagahan Taman Telapak Tangan Orang Ini Dasyat Sekali Kemungkinan Besar Di Alah Hwasyo Sio Lim Pai Yang Menguasai Pan Juo Sinkang Tersebut Mereka Berlindung Di Balik Nimbunan Batu Hal Ini Memang Menguntungkan Posisi Mereka Malah Kam Yang Mengalami Kesulitan Pabila Ing Menerobos Masuk Pikirnya Dalam Hati Pada Saat Itu Juga Dia Mengebaskan Tangannya Kalian Berdua Mundur Satu Kata-katanya Diucapkan Dengan Nada Biasa Saja Tapi Hati Go Cacin Jin Maupun Pek Pocin Mengundurkan Diri Tanpa Berkata Apa-Apa Lagi Coutian Cun Masih Menggerakkan Kipasnya Dengan Santai Dia Melangkah Perlahan-lahan Dua Orang Gadis Berpakaian Ungu Yang Gembawa Jentra Langsung Mengikuli Dan Belakang Coutian Cun Melambatkan Langkah Kakinya Kalia Berdua Berdiri Di Sudut Sana Jangan Ikuti Aku Katanya Otomatis Kedua Gadis RTU Segera Mengundurkan Dengan Mengand Di Depan Dada Langkah Kakinya Masih Seperti Semula Tidak Cepat Dan Tidak Lamban Pula Dia Mendekat Ke Arah Celah Gowa Kalau Kalian Mas Fah Juga Tidak Bersedia Mengunjukkan Diri Orang Si Coutian Cun Selanjutnya Meskipun Dia Mayu Kedepan Tapi Terempangnya Telap Tenang Seakan Tidak Melakukan Ursiapan Apapun Bu Coutian Su Yang Melihat Coutian Cun Melangkah Mendekati Ke Arah Mereka Menjadi Panik Semuanya Hati-hati Uyarnya Dengan Nada Rendah Baru Saja Ucapannya Selesai Tidak Terlihat Bagaimana Dia Menggerakkan Kakinya Tau-tau Tubuh Orang Itu Sudah Melesat Dan Bertengger Di Atas Batu Tinggi Di Depan Celah Gowa Di Belakang Batu Tinggi Itu Jews Tru Merupakan Tempat Persembunyian Ciek Ban Ching Dan Kan Sitong Tentu Saya Mereka Terkejut Sekali Tanpa Sempat Bermufakat Lagi Keduanya Langsung Berdiri Dan Menyerang Coutian Cun Ciek Ban Ching Menghantamkan Telapak Tangannya Dengan Kekuatan Penuh Sedangkan Kan Sitong Langsung Menyerang Dengan Pedangnya Coutian Cun Masih Tenang Saja Tiba-tiba Dia Melesat Ke Udara Dan Luputlah Serangan Mereka Berdua Tepat Pada Saat Itu Hwi Hang Gisu Juga Meluncurkan Pedangnya Dan Song Bun Cun Yang Ada Di Balik Dinding Juga Tidak Mau Ketinggalan Kali Micu Tian Cun Bagaikan Dikeroyok Oleh Empat Orang Sekaligus Mulutnya Mengeluarkan Suara Tawa Dingin Pertama-tama Kakinya Yang Sebelah Kanan Diangkat Pedang Keng Sitong Yang Sedang Meluncur Langsung Tertahan Tangan Kin Bergerak Perlahan Dengan Mudah Dia Berhasil Menjepit Pedang Song Bun Cun Dengan Kedua Jari Tangannya Tangan Kanan Mengibaskan Kipas Dengan Santai Lalu Tiba-tiba Terulur Kedepan Menetuk Telapak Tangan Ciek Ban Ching Yang Sedang Menghantam Ke Arah Terdengar Suara Loki Tidak Tersangka Sebatang Kipas Yang Rangkanya Terbuat Dari Bambu Dan Atasnya Dihiasi Kertas Dapat Melumpuhkan Hantaman Telapak Tangan Seorang Tokoh Seperti Ciek Ban Ching Malah Cong Keantian Hwasan Ceng Sampai Terdesak Sejauh Satu Langkah Dengan Kecepatan Kilat Kipasnya Ditarik Kembali Kemudian Berputar Menyambut Datangnya Serangan Pedang Hwi Hang Gisu Sekali Lagi Terdengar Suara Benturan Yang Keras Setelah Itu Krek Hwi Hang Gisu Sampai Tertegun Melihal Pedang Di Tangannya Yang Tahu Sudah Terkutung Menjadi Dua Bagian Keempal Gerakannya Itu Ajaib Sekali Kecepatannya Sampai Sulit Diuraikan Dengan Kata-kata Dalam Sekejap Metu Saja Dia Sudah Berhasil Melumpuhkan Serangan Keempat Orang Itu Mereka Berempat Adalah Tokoh Kelas Satu Dan Delapan Partai Besar Tetapi Ternyata Bukan Saja Tidak Sanggup Mengalahkan Cu Tian Chun Malah Serangan Mereka Ditangkis Dengan Ker Yang Hampir Tidak Masuk Akal Titik Cu Tian Chun Masih Berdiri Tegak Di Atas Batu Tinggi Tidak Terlihat Bahwa Dia Akan Balas Menyerang Atau Ingin Menerjang Masuk Kedalam Goa Tangannya Tetap Mengibaskan Kipas Dengan Tidak Lama Lagi Orang Si Cu Tidak Ada Niat Bertindak Kasar Seandainya Cui Bisa Mendesak Orang Si Cui JNI Menggeser Sedikit Saja Dan Atas Batu Ini Aku Akan Segera Mengging Orang Yang Aku Bawa Untuk Memenggalkan Tempat Ini Secepat Tapi Seandainya Kalian Tidak Ada Yang Sanggup Melakukannya Orang Si Menase Hali Agar Kalian Angkat Kaki Dan Tempat Ini Katanya Tenang Meskipun Kata Kayanya Terdengar Ada Angkuh Namun Pada Soal Itu Siapa Yang Dapat Melarangnya Berbicara Ketika Mereka Berempat Terdesak Mundur Bu Cu Taisu Sudah Menyiapkan Ruyungnya Di Tangan Mendengar Ucapan Cu Tian Chun Hatinya Agak Penasaran Perlahan-lahan Dia Mengucapkan Nama Buddha Om Mithohut Kalau Cu Si Chun Nasih Juga Mendesak Pin Cheng Terpaksa Memberanikan Diri Mencoba Katanya Datar Cu Tian Chun Masih Menggoyangkan Kipasnya Perlahan Bibirnya Mengembangkan Senyuman Angkuh Mengapa Taisu Tidak Segera Mencobanya Saja Tantangnya Berani Sian Chai Pin Cheng Terpaksa Berlaku Lancang Telapak Tangannya Perlahan-lahan Diangkat Kedepan Dada Dan Perlahan-lahan Pula Diulurkan Kedepan Ilmu Yang Digunakannya Ini Memang Tidak Bukan Tidak Lain Dan Pan Juo Sinkang Aliran Buddha Malam Ini Dia Sudah Mengerahkannya Sebanyak Tiga Kai Hal Ini Tentu Saja Bukan Atas Kemauannya Sendiri Tapi Demi Keselamatan Beng Chu Mau Tidak Mau Dia Harus Menjaga Di Depan Gowa Ini Apalagi Untuk Menghadapi Pelajar Berpakaian Hijau Tidak Ada Ilmu Lain Lagi Yang Dapat Digunakan Untuk Menandinginya Pan Juo Sinkang Merupakan Ilmu Telapak Yang Sangat Dasyat Lemu Itu Te Cina Suk Salah Satu Dari Tiga Ilmu Ajaib Di Antara 72 Macam Ilmu Pusaka Siaul Lim Pai Yang Hanya Boleh Dipelajari Para Tiang Lo Dan Chiang Bun Jin Sendiri Begitu Ilmu Itu Dikerahkan Tidak Terasa Adanya Angin Yang Berhembus Ataupun Suara Boleh Dibilang Ilmu Tersebut Tidak Berwujud Namun Ketika Sampai Menghantam Melawan Maka Akan Terasa Adanya Gelombang Tenaga Yang Menekan Kuat Kuat Orang Yang Rendah Ilmunya Pasti Akan Mati Dengan Isi Perut Tergetar Hancur Mucu Taisu Dengan Lambat Mulai Menyerang Cu Tian Cun Masih Berdiri Tegak Dengan Kipas Ditepuk Perlahan Di Depan Dada Tampangnya Bukan Seperti Orang Yang Menantikan Serangan Dar Lawan Tetapi Ketika Tenaga Pan Juo Sinkang Mengenai Kipas Di Tangannya Bucu Taisu Merasakan Adanya Terfaga Yang Menyedot Tenaga Dalamnya Sehingga Tenggelam Amblas Sama Sekali Hal Ini Membuat Bucu Taisu Tertegun Pan Juo Sinkang Merupakan Salah Satu Dari Tiga Ilmu Ajaib Aliran Buddha Dua Ilmu Lainnya Adalah Bu Siyang Sinkang Dan Julai Tiap Huachi Hanya Chiang Bunjin Yang Boleh Mempelajari Dua Ilmu Ajaib Lainnya Itu Sedangkan Pan Juo Sinkang Juga Hanya Boleh Dipelajari Oleh Para Tiang Lo Mucu Taisu Sendiri Memerlukan Waktu Hampir 20 Tahun Untuk Menekuni Ilmu Yang Satu Ini Ternyata Malam Ini Dia Menemui Seorang Lawan Yang Tidak Mempan Dihantam Oleh Pan Juo Sinkang Yang Dilatih Hati Bucu Taisu Langsung Tergerak Apakah Ilmu Yang Dilatih Orang Ini Adalah Tian Iji Hoat Yang Dimiliki Oleh Soat San Lo Jin Pernah Tersiar Di Dunia Kang Ong Bahwa Hanya Ilmu Tian Iji Hoat Dari Soat San Lo Jin Yang Tidak Mempan Terhadap Segala Macam Pukulan Tin Jujuh Bahkan Dapat Menghindarkan Diri Secara Ajaib Dari Segala Jenis Senjata Apakah Orang Ini Merupakan Ahli Waris Dari Soat San Lo Jin Pikiran Hwasio Tua Itu Tergerak Tanpa Sadar Dia Menambah Lagi Beberapa Bagian Tenaganya Untuk Menekan Cutian Cun Tapi Hasilnya Tetap Seperti Semula Tenaga Dalamnya Seperti Amblas Kejurang Yang Dalam Dan Hilang Sama Sekali Ternyata Bu Cun Taisu Memang Tidak Sanggup Melukai Dirinya Rupanya Memang Tian Iji Hoat Serunya Tanpa Sadar Tetap Pada Saat Itu Terdengar Di Belakang Punggungnya Berkumandang Suara Seorang Tua Yang Berat Dan Parau Taisu Harap Berhenti Beng Cu Sudah Keluar Teriakkan Si Tong Dengan Nada Gembira Bucu Taisu Menarik Kembali Telapak Tangannya Dengan Perlahan Lahan Setelah Itu Dia Membalikan Tubuhnya Teriat Song Cheng San Melangkah Keluar Dan Dalam Gowa Dengan Perlahan Bucu Taisu Segera Merangkapkan Sepasang Pia Pak Tangannya Om Tau Pin Cheng Menemui Beng Coo Katanya Seng Bun Cun Ciek Ban Cing Dan Yang Lainnya Juga Sudah Melihat Kemunculan Song Cheng San Mereka Seperti Merasakan Dada Mereka Yang Sejak Tadi Terhimpit Sekarang Sudah Terbebas Dan Beban Yang Beret Song Bun Cun Segera Memungkukan Tubuhnya Dan Menjura Ayah Titik Song Cheng San Mengibaskan Tangannya Daju Menganggu Kecil Kemudian Dia Menoleh Kepada Bucu Taisu Dan Membalas Penghormatan Taisu Masalah Ini Telah Merepotkan Kalian Semua Ketika Bucu Taisu Menarik Kembali Telapak Tangannya Coutian Cun Juga Menutup Kembali Kipas Di Tangannya Dia Meloncap Turun Dan Atas Batu Lalu Menjura Dalam Dalam Seng Loh Yacu Silahkan Metu Song Cheng San Langsung Beralih Kepada Pelajar Berpakaian Hijau Tersebut Saudara Adalah Witing Sintiau Yang Berdiri Di Sampingnya Segera Menukas Lapor Beng Cudia Adalah Cudian Cun Cudai Hiap Dia Juga Yang Disebut Sebagai Cong Ho At Dalam Pertemuan Cepotan Goan Yang Akan Datang Penampilan Cudian Cun Masih Sedemikian Tenangnya Seolah Tidak Ada Hal Yang Ditakutinya Sama Sekali Di Dunia Ini Chai He Hanya Seorang Pendatang Baru Di Dunia Bulim Harap Song Loh Yacu Dapat Membenkan Petunjuk Sahutnya Sopan Sung Ceng San Memperhatikannya Secara Diam-diam Kalau Ditilik Dari Wajahnya Yang Tampan Dan Gagah Tidak Terlihat Sedikitpun Penampilan Yang Mengesankan Balawa Dia Berasal Dari Keluarga Yang Tidak Ternama Ataupun Golongan Sesat Pikirnya Dalam Hati Sung Ceng San Mengelus Elus Jenggotnya Berkali-kali Sebetulnya Apa Maksud Cutai Hiap Menyandera Loh Tanyanya Tenang Sung Foyacu Merupakan Bulim Toalo Juga Merupakan Tokoh Yang Sangat Dihormati Mana Mungkin Boan Seng Berani Menyandera Justru Karena Boan Seng Memikul Tugas Melaksanakan Pertemuan Cepotan Goan Maka Boan Seng Sengaja Mengundang Song Loh Yacu Untuk Diajak Berunding Kalau Ada Perbuatan Rekan Boan Seng Yang Kurang Sopan Disini Juga Boan Seng Mewakili Mereka Untuk Memohon Maaf Selesai Berkata Dia Yang Seng Menjura Dalam Sinar Matanya Beralih Kepada Witing Sintia Wabeng Tai Hiap Tadi Telah Berjanji Kalau Song Loh Yacu Sudah Sadar Akan Segera Meninggalkan Tempat Ini Sekarang Song Loh Yacu Sudah Keluar Dengan Selamat Bagaimana Kalau Cui Mandang Wajah Chai Hei Dan Melepaskan Beberapa Rekan Kami Yang Masih Tertinggal Di Dalam Gowa Witing Sintia Wa Sudah Masuk Kedalam Gowa Untuk Kedua Kalinya Tapi Dia Tetap Tidak Berhasil Menemukan Sesuatu Pun Yang Mencurigakan Sekarang Dia Mendengar Cui Tian Cun Meminta Mereka Melepaskan Kapopo Dan Cun Bwe Serta Yang Lainnya Tanpa Sadar DFA Tertawa Terkekeh Kata Kata Cui Tai Hiap Terlalu Berat Heng T Memang Pernah Mengatakan Bahwa Setelah Beng Cui Sadar Kami Akan Segera Meninggalkan Tempat Mi Tetapi Kapopo Dan Cun Bwe Merupakan Matu Matu Yang Diselusupkan Kedalam Tian Hua Sam Ceng Cui Tai Hiap Merupakan Pimpinan Sebuah Perkumpulan Yang Disegani Oleh Tokoh Tokoh Akiran Sesat Seharusnya Cui Tai Hiap Juga Tau Bahwa Perbuatan Memata Matai Kediaman Seseorang Merupakan Perbuatan Yang Paling Rendah Dan Dipandang Hinayah Kaum Bulim Oleh Karena Itu Mengenai Masalah Ini Heng T Sama Sekali T Sanggup Mengambil Keputusan Apa Adalah Dengan Maksud Mengejar Cun Bwe Dan Cepopo Mereka Merupakan Mata-mata Yang Diselusupkan Kedalam Tren Hwa Sang Ceng Bagaimanapun Mereka Harus Dihukum Mengikuti Peraturan Yang Berlaku Di Tian Hwa Sang Ceng Kalau Cui Tai Hiap Meminta Kami Melepaskan Kedua Orang Itu Sama Saja Artinya Cui Tai Hiap Seng Ayah Ingin Membesarkan Urusan Ini Wah Cui Tian Cun Yang Tampan Berubah Perlahan-lahan Seng Ceng San Mengibaskan Tangannya Sambil Tersenyum Ban Cing Sejak Mengundurkan Diri Dan Tinggal Di Tian Hwa Sang Ceng Lohu Tidak Dapat Disebut Sebagai Orang Dunia Kang O Lagi Untuk Apa Kita Masih Membicarakan Peraturan Dunia Kang O Biarpun Mereka Datang Ketian Hwa Sang Ceng Sebagai Mata-Mata Atau Benar-benar Bekerja Sekarang Toh Mereka Sudah Tidak Ada Di Sana Berarti Mereka Bukan Orang Tian Hwa Sang Ceng Lagi Biarkan Saja Mereka Dibawa Pulang Oleh Cu Tai Hiap Cui Toheng Mari Kita Pergi Tanpa Menunggu Sahutan Dari Yang Lainnya Dia Langsung Mendahului Mereka Keluar Dari Gowa Tersebut Ciek Ban Ceng Juga Tidak Berani Berkata Apa-Apa Lagi Setelah Mengiakan Semua Orang Segera Mengikuti Di Belakang Song Ceng San Dan Pergi Secara Rombongan Sementara Itu Cu Tian Cun Sudah Mengundurkan Diri Kesamping Dia Segera Menjura Dalam-dalam Terima Kasih Song Loya Cu Bo An Seng Tidak Mengantar Lagi Ketika Sampai Ketian Hwasan Ceng Fajar Sudah Mulai Menyingsing Di Taman Bunga Sebelah Timur Para Tamu Duduk Berkeliling Dengan Cuan Rumah Topik Pembicaraan Yang Berlangsung Di antara Mereka Sudah Pasti Berkisar Pada Cong Huk Dan Perkumpulan Yang Mistenus Itu Siapa Lagi Kalau Bukan Cu Tian Cun Yang Tampan Muda Dan Benelmu Tinggi Mucu Taishu Merangkapkan Serasang Tangannya Om Mitohut Tadi Kalau Bukan Tepat Saatnya Bencu Keluar Dari Dalam Gowa Mungkin Pinceng Tidak Sanggup Mengerahkan Tenaga Lagi Dan Pasti Berhasil Dikalahkan Dalam Satu Jurus Katanya Sambil Menarik Nafas Panjang Kata-katanya Itu Membuat Hati Yang Lainnya Semakin Tergetar Dan Penasaran Hwi Hang Gisu Dan Ciong Lampai Hwi Ting Sintyawa Dan Liok Hab Bucu Taisu Malah Mengaku Bahwa Dia Bisa Dikalahkan Dalam Satu Jurus